hai oke di konten kali ini gua admin konten tutorial crowd 2022 ya guys setelah update patch ini gua masih di advance ya guys ya dia masih nolta 30 Juni kan di original server emblemnya belum beda belum kayak sekarang kalau tutorial yang maksaman terus ininya brush atau cash cash bersatu cash nah langsung aja ke emblemnya ya guys ya nih di original server tuh belum di tanggal 2 Juli baru ada senangannya baru 30 Juni jadi gue ntar bakal gue upload di tanggal 3 Juli langsung aja ke emblemnya nah emblemnya ini Abang cara gue settingan lu gimana gue nggak ada di sini nah ini kita ubah dulu aja ya kita ubah-ubah kita ubah nih kalau ini usah langsung simpan nah terus caranya gimana Bang kalian ke pergi ke support cari aja Estes atau siapalah nah kes pencet nah nanti sekalian pencet cooldown dan movement speed ya guys ya abis itu yang tengah nih homeward bone setelah kembali ke base menggunakan recall secara langsung memulihkan semua mana HP dan energi serta memperoleh 60% movement speed tambahan selama lima detik nah kayak gini abis itu langsung kalian setback itu kalian mencet ini yang terkecil ini pencet dan emang saman kalian mencet ke laut oke pencet lagi kita cari ke laut nah itu keubah kan abis itu kalian pencet lagi tab untuk mengedit habis di ininya atributnya kalian ganti dari dari support bebas mau MM atau Assassin kalau gua Assassin ya guys ya memang juga bisa cuman gua lebih suka Assassin nah ininya enggak usah diganti ini enggak usah diganti nah ini aja diganti jadi battle frenzy deh bisa tiga ya bisa tiga bisa empat quantum charge battle frenzy killing spree sama coin collector kalau gua lebih suka battle frenzy Oke karena setiap 0,4 detik serangan berikutnya terhadap hero lawan memberikan 2% physical dan magic life steal tambahan selama 7 detik hingga lima stak terus kalau udah lima stak tuh meningkatkan demikian diberikan secara 6% ketika stak menu demikian meningkat sebesar 6% tuh GG banget sih langsung simpan aja Nah tuh caranya ting emblemnya catat 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 langsung ke battle spellnya dia bisa tiga battle spell Aegis Vengeance sama Flicker juta bulutnya enam bulutnya ini dia bisa magic shoes bisa demon golden stuff brute force one pistol kalau kalian gak mau one kalian bisa korosin Wintalker Rose gold kalau gak mau itu semua kalian bisa Athena maupun immortal yoi udah segini aja langsung lanjut ke penjelasan skill-nya Oke sebelum lanjut ke penjelasan skill-nya kita mulai dari emblem yang tadi aja ya emblem yang yang atas yang atas posisinya di tengah yang kalau kalian balik langsung penuh nih kalian skill 2 langsung recall harus cepat ya guys ya habis ntar kalian pas udah balik langsung skill 2 Oh buh langsung penuh gila OP banget woi wuuh parah-parah-parah-parah oke lanjut langsung aja lanjut ke penjelasan skill-nya kita mulai dari pasifnya dulu pasifnya ini dexter membantu kelaut di setiap basic attack memberikan 20 plus ini ini physical damage pokoknya memberikan 20 physical damage kepada target yang sama dapat mengaktifkan efek basic attack nih jadi pas gua ngehit ngehit musuh si di dexternya si monyetnya ini dan ikut ini karena gua pakai skin jadinya naga tuh deh ikut nih nih itu gua ngehit 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 jadi pas gua ngehit diikutan ngehit ultinya pun sama ngehit ikutan juga ya gitulah tuh oke lanjut ke skill satunya skill ke satunya cloud ini cloud memancarkan gelombang pengganggu ke arah yang ditentukan bebas ya mau ke depan mau ke belakang kanan kiri bebas memberikan 285 physical damage kepada lawan dalam area berbentuk kipas nih berbentuk kipas gitu dan mengurangi movement speed mereka sebesar 30% dan attack speed mereka sebesar 20% ini lumayan skill buat lawan mm gitu karena skill satunya karena ini kayak hero nya aja ya nah untuk setiap lawan yang terkena hit cloud memperoleh 7% movement speed 7% movement speed dan attack speed maksudnya terkena itu bukan hit basic attack tapi hit skill 1 ya gisya itu dia mendapatkan 5% movement speed eh 7% movement speed dan 7% attack speed kalau 5 stack berarti 5x7 berapa tuh 35% berarti kalian mendapatkan 30% 35% movement speed dan 35% attack speed terus disini ada tanda kurung menjadi dua kali lipat jika mengenai hero lawan jadi ini kalau misalnya ke ke jungle tuh dapat satu stack kalau ke minion dapat satu stack kalau ke hero tuh dua kali lipat jadi dua stack tuh nih bentar nih kita nolin dulu nih tuh jadi dua stack kalau dua hero ya empat stack kan dua kali lipat kalau misalnya detik ada tiga minion ya tiga tiga stack soalnya kan tergantung ada berapanya ya guys ya misalnya di tengah ada tiga minion ya lalu kalian skill 1 ke tiga minion itu ya kalian dapat tiga stack gitu kalau misalnya di bagaimana kalau misalnya ada tiga minion plus misalnya nih saat disini ada tiga minion lah ya guys ya 123 anggap aja terus disininya hero musuh satu kalian skill 1 ya jadi lima stack langsung lima pokoknya kalau kena semua itu ya selama pokoknya selama 6 detik tinggal lima stack sekat satunya ini selama 6 detik ya guys ya durasinya sampai lima stack tuh oke lanjut ke skill 2 skill 2 nya ini cloud menciptakan bayangan hologram dari dexter di lokasi target yang menyerang lawan di sekitarnya secara otomatis selama 5,5 detik kini dia jadi bisa ngehit tower tanpa dia di hit balik tuh bisa buat Open Map juga ya guys ya bisa disana busuh Oh bisa buat Open Map juga nah disini ditulis lagi sabar-sabar basic attack dari bayangan hologram memberikan 20 physical damage dan dapat mengaktifkan efek basic attack ke laut wish terus gunakan kembali gunakan kembalinya tuh kayak dipencet gitu tuh ke laut berganti tempat dengan bayangan dengan hologram bisa dua kali ya guys ya nih coba kita matiin tanpa cooldownnya jadi kalian pindah ke sono atau start dia pindah kesini tuh punya punya kita habis ntar bisa kita pencet lagi gitu heronya Rek ini ya guys ya epos Rekno terus terbaik lagi dah gitu guys Oke lanjut ke skill ultimate nya ya guys ya skill ultimate nya ini cloud dan dexter menembak lawan di sekitarnya secara terus-terus menerus selama tiga detik gini ya suh tutup itu ini gua nggak beli demo nggak bikin item ini ya gua defense biar mini apa tuh Hero ini nggak mati terus setiap tembakan memberikan 130 physical damage kepada 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 hingga dua lawan dapat mengaktifkan efek serangan 5 malahan menurut gua sih ya ini tiga empat lima terus perhatikan musuh atus kita ganti itemnya kita menjadi item damage Oh lima kalau dikumpul bisa rata sih enak buat terus mengaktifkan skill ini juga memberikan dengan Cloud 20 sil jumlah tembakan berskala dengan at-speed Cloud berarti kok at-speed kalian makin banyak ya ininya makin kenceng ya guys ya coba nih at-speed kita full at-speed coba full at-speed ya gak sih luar Wow gila makin cepet guys putrinya nggak ngotak woi nah terus disini tertulis blazing duet memberikan 300% damage kepada Minion jadi kayak buat nge-clear Minion enak banget ya guys jadi kalian enggak aja nih lima Minion aja ya ini tiga Minion kan di zoning disini ada tank apa jadi agaknya disini tank musuh terus disininya mm musuh ya kalian kayak gini kayak gini aja ya gini abis itu ntar kalian ulti aja ke fokus ke Minionnya itu skill 2 lagi balik udah terus diim disini ya gitu aja deh gitu aja sih sebentar ya kalian kalian main aja ya terus kalau kalian sekaret gunain kombo yang tadi skill2 skill2 recall habis itu ntar skill2 nya pencet lagi nih sabar pas udah sebaiknya semencet nah tuh sepenuh ya guys ya dari sekarat soalnya settingan emblemnya kan OP banget yang tadi atus combo nya itu Kak kan pertama lima stakin dulu ya kalau udah lima stak baru udah skill2 skill2 ultinya pengen senyalain wonnya nyalain skill2 mencet lagi udah buh turut subat itu dia 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 doang sih menurut gua mm yang Open Map asli dah menurut gua sih dari banyaknya mm dia yang Open Map Amamiya lah Mamiya Mamiya cuman yang paling enak laut kalau buat Open Map Open Map Open War sorry sorry begini tuh uh rusuh banget sih tuh kalau misalnya ada kombinannya kayak misalnya hero-hero yang Atlas atau Tigreal tuh pasti rata sih dan war menang deh Oke segini aja ya tutorial Cloud 2022 setelah update pokoknya nih enak banget lah ya emblemnya ini ya recommended rekomendasi lah gua nggak tahu bahasa inggrisnya jangan lupa kalian pakai guys ya terima kasih sudah menonton video ini jangan lupa like comment dan subscribe ya guys ya sabar gua kombo dulu lah nggak bisa dipencet udah segini aja dadah jajaja 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 jaj